Puncak arus balik telah terjadi sejak beberapa hari terakhir di pelabuhan penyemperangan Roro Kuala Tungkal dari pantauan pihak kepolisian sektor kawasan pelabuhan atau KSKP. Arus balik melalui pelabuhan penyemperangan Roro Kuala Tungkal hingga hapes 6 ini dalam kondisi aman dan lancar. Para penumpang yang tiba dari batal mampu berangkat telayani dengan baik di pelabuhan Roro Kuala Tungkal. Memastikan kondisi pelabuhan dalam keadaan aman dan lancar selama arus balik ini. Tentunya ini merupakan tupoksi dari kepolisian sektor kawasan pelabuhan atau KSKP. Saat ini kondisi sejumlah pelabuhan masih aman lancar dan kondusif selama arus balik lebaran ini. Kapolsek KSKP AKP Bambang Sustio mengatakan, sejak puncak arus balik beberapa hari terakhir ini, pemeriksaan seperti biasa tetap dilakukan, salah satunya ketika penumpang datang dari patah maupun penumpang merangkat. Dapat kami sampaikan, untuk situasi dan kondisi di Bambang Roro, mulai dari kemarin ya, itu sudah ada peningkatan perlume penumpang untuk sebalik. Jadi situasi sampai saat ini dapat berjalan aman dan lancar dan kondusif. Nah, untuk penumpang juga dari kemarin juga sampai saat ini insya Allah terlayani, karena dari pihak pengelola pelabuhan juga sudah menyediakan dua unit kapal untuk keberangkatan tiap hari ke Matam. Lebih lanjut, AKP Bambang menambahkan, untuk para penumpang arus balik hingga H plus 6 lebaran ini, para penumpang terlayani sebagaimana mestinya. Meski demikian, pada H plus 6 arus balik ini, penumpang orang didominasi ketimpang kendaraan roda 2 maupun roda 4.